Intro Halo teman-teman semuanya, selamat hidup buat kalian semua dan terima kasih telah mengklik video ini Jadi ini adalah video yang sangat-sangat spesial, video yang selalu di request, diminta dan ditunggu-tunggu dari zaman saya masih 30 ribuan subscribe Jadi disini pada video kali ini saya akan membahas semua item, semua fungsi item seperti yang sering kalian minta So let's go, kita masuk mode apa aja, yang penting bisa masuk ke dalam shop teman-teman Ya karena ini adalah video pembahasan item ya, jadi saya gak akan kemana-mana, bahasanya cuma disini aja di shop di bagian ini gitu kan Jadi mohon disimak ya, by the way saya akan memberitahukan sedikit informasi dan mungkin sedikit apa ya Menjelaskan bahwasannya, Basara dan Mobile Legends itu berbeda teman-teman Ini banyak banget nih yang bilang atau sering banget nanya, bang item untuk defense apa? Item untuk attack speed, item untuk build tank, build mm, gak gitu konsepnya, gak gitu konsepnya teman-teman Walaupun sama-sama menggunakan item ya, jadi seperti ini sama-sama pakai item, sama-sama pakai senjata Tapi konsepnya berbeda, jadi tolong jangan disamakan Pertama, saya akan menjelaskan, buat teman-teman yang sering minta build defense Jadi gini, Basara itu kan ada yang namanya aksesoris ya, ini aksesoris atau armor teman-teman Nah ini, ini mouse saya semoga aja kelihatan ini mouse-nya, cursor Nah disini, yang warna merah ini ada health, ya health, nyawa, HP, HP, oke Yang kuning ini adalah attack-nya, bukan ultimate-nya ya, ini attack-nya, kemampuan attack-nya Damagenya lah pokoknya attack-nya, dan yang untuk hijau ini adalah defense-nya Disini teman-teman lihat, rata-rata hero Basara kalau sudah max, itu defense-nya itu mentok Mentok, hampir mentok, ada yang mentok, ada yang enggak teman-teman Kalau teman-teman mau mentok, tinggal dibakain item Tapi disini yang ingin saya jelaskan adalah, Basara ini kan bisa nangkis ya boy Bisa nangkis, bisa loncat gitu Kenapa kalian pusing-pusing mikirin defense gitu Kalau misalnya diserang, ya tinggal pencet R1, nangkis Itu otomatis defense nggak akan masuk sama sekali Coba kalau kalian main Mobile Legends, bisa nangkis, bisa loncat Nggak bisa, makanya disitu ada yang namanya item tank, item defense Karena nggak bisa nangkis, ini bisa nangkis coy gitu Dan untuk attack-nya, disini Basara ada yang namanya skill Dan juga ada yang ultimate gitu kan Nah kalau skill, skill itu no cooldown Jadi nggak ada item-item yang kalian tanya-tanyain Bang, item yang buat ini apa ini Nggak, nggak ada coy, jadi fix ya Beda, jangan disamakan, jangan disamakan Jadi kalau kalian minta saran saya build yang begini, begitu, begitu Yang nggak nyambung gitu kan, oke Terus apalagi disini itemnya itu, fungsi-fungsi item disini Sebenarnya lebih ke apa ya, apa yang kalian butuhkan gitu Kalian butuh, misalnya kalian butuh karakter yang ingin seperti apa Kalian pasang itemnya Bukan yang harus attack speednya Kalau speed sih ini, setahu saya sih Ini cuma buat larinya kenceng sih Dan yang merah ini adalah, apa ini Merah ini untuk membuat ultimate Basara langsung penuh saat di awal game Oke, jadi langsung aja ya Tadi penjelasan di awal, sudah saya berikan kepada teman-teman sekalian Bahwasannya item Basara ini dan item Mobile Legends ini berbeda teman-teman Disini saya jelaskan lagi Saya jelaskan lagi, tapi pasti ada yang salah paham Gini, di Basara, terutama Basara 2 ya, kita kan ngomongin Basara 2 dan juga Mobile Legends Kalau di Basara 3 itu musuhnya bisa ultimate Kalau di Basara 2 ini musuhnya nggak bisa ultimate Musuh nggak bisa ultimate Intinya mereka cuma bisa nyerang dan drive doang gitu kan Jadi keuntungan kita untuk menyerang musuh atau menang itu lebih banyak Beda, kalau di Mobile Legends kan 5 versus 5 gitu kan Jadi gimana ya cuy, emang konsepnya itu beda Jadi tolong jangan disamakan, oke Fix sampai sini, kelar ya Jangan ada yang tanya-tanya lagi soal Build item tank, build item assassin, build item ini Nggak, nggak gitu coy Oke, langsung aja saya akan bahas penjelasan itemnya disini Sebenernya teman-teman itu nggak perlu ribet-ribet Atau penasaran dan sebenernya saya juga heran Kenapa kalian masih aja bingung Tentang fungsi item Basara ini kan Contohnya seperti ini, saya akan contohkan Ini cara mudahnya ya Kita close dulu Kita close dulu Kita buka Google gitu kan Kita buka Google Dan disini kalian bisa ketik aja Fungsi ya Fungsi item Basara Aduh, Basadra malah ini Oke, Basara Disini bisa teman-teman lihat Kegunaan item Basara Two Heroes PS2 lengkap Nah ini udah artikelnya tuh udah banyak gitu loh Kenapa kalian kayak masih nunggu konten dari saya Dari dulu saya tuh kayak males Buat konten penjelasan item Kenapa? Karena banyak banget Oke, langsung aja kita coba lihat ya Yang terserah Ini mau yang mana aja terserah Karena pembahasannya mereka ini Websitenya ini sama semua nih Coba nih yang pertama nih Oke, kegunaan item Basara Two Heroes PS2 lengkap dengan gambar update Nah, ini udah ada gambarnya Ini malah ada gambarnya langsung Lebih lengkap lagi teman-teman Lebih detail Lebih mudah untuk dilihat nih Contoh nih Permata kekuatan fisik nih Menambah level maksimum darah Max level sampai 10 ribu Nah, tinggal lihat aja disini Tinggal lihat Nah, tuh Nah, tuh Udah ada gambarnya lagi Udah ada gambarnya tuh 6 tuh 6 ini 6 titik 1 ini maksudnya kolom Apa? Baris ke 6 Dari atas ya 1, 2, 3 nih Gini, gini Bentar Mana tadi Basara nya malah saya close Sorry, sorry Nah, maksudnya tuh Dia membacanya seperti ini teman-teman Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, gitu kan Nah, dari sini nanti Ini berarti baris ke 6 Kolomnya ke berapa gitu Cara bacanya seperti itu Oke, langsung aja kita Lihat lagi website nya tadi Ya kan? Nih, bener kan? Ini yang ke 6 kan? Kompensasi ikatan obi Ada namanya juga coy Ada namanya itemnya juga Malah ini lebih lengkap banget Nah, tuh Teman-teman bisa lihat aja disini Tuh Tuh Lengkap semuanya tuh Item-item kembar Segala macem Mudah bukan? Ini kayak Makanya Kalian gerget gitu loh coy Gerget coy Padahal kan bisa langsung ketik google Kalian punya google Kalian punya opera Mozilla Atau apapun itu Kalian punya gitu kan? Nah, untuk memudahkan teman-teman sekalian Untuk mengetahui Fungsi-fungsi item disini Saya sudah membuat gambarnya Jadi teman-teman Nggak perlu baca lagi Dan ini sudah saya desain Sudah saya buat Semudah mungkin Untuk dimengerti ya teman-teman Nah, ini Fungsi semua item Bayat Arishinezumi Halaman 1 Dan bla 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 Nah, disini ada fungsi Semua item pribadi pun ada Kita lihat Ini kita preview dulu teman-teman Nah, seperti ini kurang lebih ya Jadi, ini formatnya JPG JPEG Bisa dilihat di HP Kalau mau di print juga bisa teman-teman Nah, disini ada gambarnya Langsung di bawahnya ada penjelasannya Ini buat Buatan saya sendiri Ini saya screenshot sendiri Saya potong-potong sendiri Saya susun-susun sendiri Saya ketik sendiri Sebenarnya nggak ketik sih Ini dikopas Jadi dikopi Di paste Cuman ada beberapa penjelasan Yang memang Tekstnya itu kepanjangan Jadi harus saya edit lagi teman-teman Nah, untuk gambar ini Atau filenya Disini saya sudah sediakan Link downloadnya Di deskripsi ya Teman-teman langsung Dicek aja Kalau teman-teman mau download Fungsi semua item ini Nah, nanti langsung Teman-teman bisa tuh Lihat penjelasannya Tanpa harus Bolak-balik website Atau nonton videonya Oke, segitu dulu ya Penjelasan tentang itemnya Dan disini saya akan menjawab Pertanyaan yang sering banget Ditanya ya Selip-selip Selip-selip Saya jawab juga pertanyaannya Jadi, ada banyak pertanyaan Cuman yang paling penting Menurut saya dijawab Itu yang seperti ini Jadi, bang Rekomendasi build item Yang sering abang pakai Atau Yang cocok untuk semua hero itu apa Nah, untuk semua hero teman-teman Hero itu Gak ada yang namanya Hero tank Gak ada hero assassin Gak ada hero factor Semua disini sama Semuanya samurai Ya, semuanya sama Semuanya samurai Kalaupun ada MM Itu cuman Nohime Nohime dan Ranmaru Karena dia rangenya jauh Ya, kalau gak salah Cuman dua itu sih Oke Untuk build saya Dari dulu saya main Basara Saya cuman pakai yang Kalau anak-anak rental dulu Kan pakenya begini ya Nah, ini Jadi, kalau ini untuk meningkatkan HP Jadi, kalau misalnya HPnya teman-teman itu Gak full Itu kan cuman 68 ribu Bisa ditambahkan batu mutiara ini Atau apa Mutiara kerang ya Kalau untuk cincin ini Untuk damage-nya Ini Nah, damage-nya gitu kan Jadi, kalau misalnya ada Pedang Atau senjata yang belum max Bisa digunakan cincin ini Dan untuk ini Ini armor Baju samurai gitu kan Untuk meningkatkan defense Sampai mentok defense-nya teman-teman Nah, tapi Saya sudah tidak menggunakan build-build yang seperti Seperti itu lagi Saya cuman pakai ini Ini Kartu atau Apa Bungkusan onigiri Ini fungsinya untuk Menggandakan Bukan menggandakan ya Meningkatkan pendapatan HP Atau nyawa Ketika kita mengambil Raceball Atau onigiri Nasek paling itu teman-teman Terus saya pakai ini Ini sama fungsinya Sama ini Cuman ini untuk Basarameter ya Untuk basarameter yang warna biru itu Supaya kalau kita ngambil Gentong Sake Gentong sake Nanti nambahnya banyak Dah, itu aja Terus Pastinya saya pakai item cermin Kenapa? Karena kalau item cermin ini Gunanya lebih dari Kedua tadi Cincin dan juga armor Kedua apa? Kedua yang ini Kalau cursor saya kelihatan Yang kuning dan yang hijau ini Langsung setara Walaupun tidak mentok Teman-teman tidak usah pusingin Harus mentok Tidak usah Tidak usah Tidak perlu-perluan Tidak gitu Oke Lalu seterusnya Saya pakai Apa ya biasanya? Saya juga bingung Oh ini teman-teman Saya biasanya pakai Gentong biru Gentong biru Nah ini misalnya Kalau teman-teman Nyawanya sudah penuh Terus teman-teman dapat Gentong sake Nah selama saya main basara Saya merasa Mungkin menurut saya aja Sering nemu Gentong sake Ketimbang onigiri Jadi saya pakai item Yang gentong ini Nanti kalau nyawanya udah penuh Nah nyawanya udah penuh Basara meternya udah penuh Kalau kita ngambil gentong sake Langsung pindah ke Nyawa Nah seperti itu teman-teman Nah kalau mau dibalik lagi Kalau nyawanya udah penuh Terus dapat rice ball Onigiri Dan pengen diubah Menjadi Basara meter Kalau basara meternya belum penuh Pakai yang ini teman-teman Intinya sama Yang gentong-gentong ini Mana Gentong biru ini Dan ini sama Cuman fungsinya dibalik Kegunannya sama Cuman fungsinya dibalik Oke Dan untuk yang terakhir Ini empat ini Ini item pokok Yang selalu saya pakai Ini empat ini ya Empat ini Satunya bebas Misalnya mau pakai yang Teman-teman bilang larinya kencang itu Bisa pakai yang ini Atau kalau ini mau freestyle-freestyle Ini untuk memudahkan kita peri Jadi kalau misalnya teman-teman Yang perinya kurang jago Pakai subah Subah ini Gambar bulet Itu yang lingkar pedang Lingkar Kalau katana itu kan ada gagang Ada lingkarnya Ini Subah pakai ini Nanti perinya bisa lebih mudah Bisa juga pakai yang ini Fungsinya Saya juga lupa ini Kalau nggak salah Untuk meningkatkan crit Kalau nggak salah Kalau nggak salah sih Meningkatkan kesempatan kita Untuk critical Kalau nggak salah ya Atau bisa juga yang ini Atau bisa juga item pribadi Bisa juga item pribadi Nah Tuh item pribadi Sisa satu slot kan Bisa juga Saya biasanya pakai apa ya Pakai Mungkin yang ini Sebentar Ini item musik Item musik Atau misalnya item gacha Item gacha Atau mungkin item Apa Terserah sih Sisa satu ini Terserah teman-teman Mau isi apa Kalau saya biasanya sih Kalau memang heronya Butuh item pribadi Ya item pribadi Saya masukkan Kalau nggak butuh Ya saya iseng Biasanya pakai yang ini Atau pakai yang ini Atau pakai yang Ini Ini kalau nggak salah Meningkatkan damage ultimate 1,5 nya Ini ada tulisan 1,5 nya Kalau nggak salah sih Kalau nggak salah sih Agak-agak lupa Nggak hafal semuanya Saya itu nggak hafal semuanya Teman-teman Saya juga ada catetan Ada catetan Dari item-item itu Yang sudah saya print Kadang kalau saya lupa Saya baca lagi gitu Oke Baiklah teman-teman Mungkin segitu dulu Penjelasan item Yang bisa saya berikan Mohon maaf Apabila saya buat Videonya ini Lama banget Sejak pertama kali Ada yang request dulu Gitu kan Karena saya juga buat Apa nam Project tadi Gambar-gambar itu Sekitar Satu minggu Atau mungkin Lima hari Supaya apa Supaya teman-teman Tinggal download Tinggal lihat Lewat HP Ketika teman-teman Main di PS Ataupun di emulator Ataupun di manapun Terserah ya Jadi saya sudah buat Desainnya Gambarnya Supaya memudahkan Teman-teman Tinggal download aja Linknya ada di deskripsi Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Dari awal sampai Like, comment, subscribe Sekarang udah Sampai jumpa lagi Di video yang lainnya Sub indo by broth3rmax